Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept Kebetulan hari ini kita lagi perjalanan pengambilan unit Mitsubishi SS 2014 2015 2015 ya 2015 ini yang bug labor Jadi yang bugnya yang rendah Nah Ini mobil sebenarnya sudah pesenan dari pelanggan Pesenan konsumen kita Unitnya sudah di cek Barangnya Konsumennya mintanya yang bug labor Nah konsumennya memang mintanya yang bug labor Nah kebetulan kan ini ada Kita hari ini mau review di lokasi Kita cek keseluruhan kita videoin Biar teman-teman ada referensi Jadi nanti mengenai harganya berapa Terus kemudian kondisinya seperti apa gitu Karena namanya mobil bekas kan Pasti plus minusnya ada gitu Jadi kita nanti cek sekalian kondisinya seperti apa Sekaligus nanti kita Ambil unitnya sekalian Ambil unitnya sekalian Kita sudah sampai di lokasi Itu unitnya 2015 Kita cek ulang Kemarin kan kita cek sekilas Nah kita cek ulang lagi Sama Mas Fuad As motor Gliatannya lempeng banget ya Kayak saya Kita lempeng-lempeng aja Berarti yang penting Slebor ya Ini kondisi slebor Biasa ya Ini sambungan-sambungan seperti ini Ini masih oribat ya Cat-catnya Cat aslinya masih ini Memang tipis gitu Karena pemakaian Terus ini silur Silur-silur pintu ya Silur-silur pintu utuh semua Interior Sudah Interior kilometer berapa? Kilometer 243 Kilometer jarang di itu sih Kilometer untuk pickup Biasanya standar lah ya 243 243 Tapi seger loh Interiornya seger Gak ada yang sobek Tolok depan Untuk totok depan gimana? Kaleng Tolok depan kaleng? Kaleng semua Terus nut-nut seperti ini ya Karet-karet gimana? Karet-karet utuh semua Karet-karet utuh semua Saksis depan Nah kondisi saksis depan Apa yang penting untuk saksis depan? Saksis depan ini utuh Gak ada Yang harus diperbaiki itu gak ada Semua masih utuh Semua masih utuh Itu kan yang penting Kalau untuk pickup Saksis Terus gini Maksudnya Ini kan pesenan Ini kan pesenan dari pelanggan Nah jadi kalau Teman-teman Yang nonton video ini Mau pesen mobil seperti ini juga bisa? Bisa Bisa Pokoknya hubungi kita aja ya Kalau pickup kita siap melayani Kalau pickup siap melayani Jangan kan pickup Semuanya Semuanya Insya Allah Kita bisa melayani Kita bisa lain Apalagi untuk daerah-daerah mana? Purbalingga Purbalingga Banyumat Seraya Banyumat Seraya dan sekitarnya Paceknya Yudip gak? Pacek hidup baru ini bos Pacek hidup baru bulan 7 Bulan 7 berarti kemarin Sekarang bulan 8 ya Minus kir Kirnya terlat Kir-kir telat Tapi kita nanti taunya Kirnya jalan Pokoknya ini taunya Beres ya Iya Sasis depan udah Untuk bak Bak diakang Udah tercek semua Ini kondisi bak Bisa dijelasin gak? Kira-kira Bisa ini bak selebor Bak selebor Berarti ada ini Bentong ya Cetnya belum dicatulang Masih asli Untuk siliran pabrikan Pojokan-pojoknya itu masih Talang-talang gimana? Talang-talang utuh Talang-talang utuh ya Terus Ini Kadang-kadang kan ada yang pick up Eh ada yang stesen Stesen itu di Tetel jadi pick up Nah bisa Kelihatan di bagian mana? Di bagian sini dan Di bawah cok Di bawah cok Kelihatan ya Terus bagian ini Biasanya Ini kan kelingan ya? Kelingan Nah kelingannya harus Harus kelihatan Kalau beli Top lokanya seperti ini kan Udah Pasti ada ya? Cuma kelihatan lah Tetap kelihatan ya? Stesen jadi pick up Kelihatan Ininya dembulan ya Malah gak ketemu ya? Gak ketemu Untuk Apa ayahnya untuk Jual-jual itu Susah ya? Pengurusan surat-suratnya Sekarang Pernah kita Pengurusan surat-surat Dari box aja Ke pick up Ambil 6 juta Lebih itu 7 kemarin 7 juta Terus buat beli Jadi kalau tetelan Sekarang malah gak ketemu Apalagi kira-kira Ban-ban masih Ban utuh 70% lah Ban 70% Nah ini untuk Kondisi interior Semuanya masih Lapis Vinyl Dan masih Rapi Ini double din Pakai gak? Kita belum nyoba Nanti tanya sama Om buat Ini untuk plafon-plafon Seperti ini Kondisinya masih Rapi 2015 lah ya 2015 Kondisinya Seger Nah ini untuk Lantai-lantai juga penting Seperti itu Kondisinya ini Wajib untuk Siler-sileran Untuk sambungan Deck itu Masih utuh juga Itu wajib ya Nanti kita sambil Sebenarnya udah dicek Untuk mesin Insya Allah semua beres Nanti kita sambil jalan Sambil coba Untuk kaki-kakinya Gimana? Jadi ini mobil Laku berapa? Ini 80 mas 80-20 2015 Bisa referensi teman-teman Yang nyari mobil 2014-2015 Pasaran sekitar 80-an Pacek kir jalan Lihat kondisi ya Pacek kir jalan Yang minimal kan kita Nyari kondisi-kondisi Yang seperti ini Jangan mengecewakan pelanggan Yang siap pakai Siap kerja gitu Karena Pickup rata-rata kan Buat operasional kerja Buat muatan Bukan Eh iya Buat muatan Bukan buat pribadi Kalau pribadi Makanya itu ada karimun Itu ada Innova itu mas Nah itu juga ada Innova Innova 20 2004 Kita Sekalian bulang Sebenarnya udah dicoba Cuman Kita coba lagi Untuk kondisi Kaki-kakinya Gitu Ini untuk Setir ya Setir Kan gak boleh sepeleng Nah ini untuk setirnya Gak sepeleng Jadi gak ada Apalagi ini kan ada polisi tidur Seperti ini Nah ini gak ada Gledek-gledek Artinya Biasanya untuk mobil-mobil Kayak SS Sama Carry Futura Itu sering banget Busing setirnya itu Udah kocak Jadi Kletak-kletak itu Kadang-kadang gak cuman Dari kaki-kaki Tapi dari setir juga Sering Kena bunyi-bunyi Kayak gitu Untuk mobil ini Insya Allah Untuk kaki-kaki Oke Untuk Exterior Tadi kita udah cek Oke Saksis apalagi Yang utama Dan mesinnya Enak Gitu Mesinnya Geberanya Enak Insya Allah Gak ada suara-suara Aneh-aneh lah ya Biasanya kan Kalau kita cek mesin Kita geber Suaranya Ada suara Tak-tak-tak-tak Apa ngitik Apa dan sebagainya Nah ini untuk Persneleng Juga masuknya Enak Persnelengnya Juga Sepan Istilahnya Gak kocak Gitu Gak susah Masuknya Biasanya Biasanya kalau Agak susah masuk Bisa terjadi Di kopling Kapas kopling Hampir habis Apa gigi matahari Gitu Ya perangkat kopling lah Biasanya satu set itu Nah mungkin Itu aja dari kita D2 Mobil Indo Hyperoto Concept Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh